Titik balik, saya nggak mau kerja sama orang lagi deh. Gini tuh rasanya dipecat gitu ya. Nama ayam gorengnya, ayam goreng bikin tajir. Ayam goreng bikin tajir. Kalau wahyu.com itu ketika saya cek udah not available, saya nggak mau jalan. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton. Tapi kalau kita ngomongin tentang yang ER tadi singkat ya, untuk banyak yang mungkin nggak tahu ya, tapi sebenarnya bisnis ER yang dibangun oleh Peter dan kawan-kawan pada saat itu, itu juga sangat revolusionary buat Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, kayak kita ngeliat koran, kayak kompas waktu itu salah satunya kan, adalah kita bukan cuma ngeliat koran aja, tapi korannya bisa gara-gara. Ya, benar-benar. Kayak di film Harry Potter gitu. Ya, di film Harry Potter gitu. Dan kemudian, kamu adalah pergerakan pertama sebenarnya. Untuk bisa membawa itu ke Indonesia dan menggunakan teknologi itu kan. Dan dari awal kita percaya bahwa ER ini bakal menjadi sesuatu yang besar gitu. Dan bakal berhubungan sama kehidupan orang-orang. Makanya dengan visi yang seperti itu, kita terus sosialisasikan ER pada saat itu. Ayo, kalian harus tahu ER. ER akan jadi part of our life gitu. PR akan penting banget. Dan terbukti sekarang banyak banget yang orang udah kenal ER dan related sama ER. Salah satunya ya, buat teman-teman yang pakai Instagram sering pakai filter kan. Filter itu sebenarnya teknologi ER juga. Oh, oke. Jadi augmented reality gitu. Jadi kayak mukanya bisa berubah, ada animasi dan sebagainya. Sebenarnya itu teknologi ER juga. Betul, betul, betul. Jadi itu masih selalu kita pakai ya. Selalu pakai. Dan sangat relatable dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, betul. Oke. Tapi selalu ada misi yang lebih besar. Maksudnya lebih besar. Yes. Dan itu lebih kemampuan juga untuk bisa menjalankan wahyu itu. Banget, banget. Karena banyak orang mungkin dapat panggilan tapi mereka gak punya keberanian untuk menerima panggilan tersebut dan menjalankan ya kan? Yes. Sebenarnya saya percaya setiap orang itu dapat panggilan lewat mimpi, lewat dream yang dikasih sama Tuhan gitu. Makanya tinggal ketika kita dikasih panggilan, dikasih mimpi itu kita responnya apa? Apakah responnya cuek atau responnya ngambil tindakan gitu ya. Nah kalau kebetulan kalau saya, saya pikir karena buat saya ketika Tuhan taruh sesuatu di dalam diri saya, artinya Tuhan percaya saya dan saya mau lakuin gitu. Daripada nantinya orang lain yang lakuin dan akhirnya saya nyesel gitu. Kenapa sih gak saya gitu. Nah makanya kenapa di luar sana tuh banyak yang kayak ah itu mah ide saya 2 tahun lalu, ah itu mah ide saya 3 tahun lalu gitu. Tapi nyatanya orang lain yang berani take action buat ngelakuin gitu. Iya. Jadi makanya untuk yang wah ini saya pikir udah deh, saya cuma bilang amin dan saya akan lakuin gitu. Oke. Tapi bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah yang Tuhan mau? Karena kadang-kadang kan kita punya maksudnya antara hati dan logika. Maksudnya kamu pasti? Iya, iya. Maksudnya apakah ini benar-benar itu? Gitu kan? Saya sih 2 poin aja ya. Yang pertama itu, itu sesuai dengan kehendaknya apa enggak. Apakah itu sesuatu yang sesuai dengan keinginannya apa enggak. Tentu kalau misalnya kita lihat apa yang kita lakukan sekarang berdampak positif, kebaikan, tentu itu sesuai dengan kehendak. Yang kedua, saya selalu diberi sesuatu. Contohnya sebelum tidur aja, selalu kebayang-bayang. Selalu teringat gitu ya. Pas lagi mandi aja, selalu keingat. Nonton film, relate-nya kesana lagi. Iya. Di jalan, lagi macet, kiri kanan kelihatan warteg lagi. Jadi kayak, ayo dong, ayo, ayo gitu. Jadi kayak, oke, oke nih. Oke, dan kalau memang itu jalanan Tuhan, pasti Tuhan juga akan menyediakan orang-orang yang tepat untuk bisa membantu kita selama perjalanan itu ya. Sebenarnya itu, itu saya agak challenge Tuhan tuh waktu itu. Tuhan, kalau misalnya memang saya harus jalan ini, dua nih saya bilang, saya mau cek wahyu.com itu ada apa enggak. Kalau wahyu.com itu ketika saya cek, udah not available, saya gak mau jalan. Oh iya. Soalnya saya suka namanya wahyu.com. Iya, iya. Simple, orang gampang gitu. And most likely kebanyakan pasti udah not available, karena banyak orang selalu beli domain kan. Makanya beli domain, yaudah akhirnya saya cek wahyu.com, eh available, bisa. Akhirnya saya beli waktu itu juga. Terus saya bilang, aduh, tapi saya pengen juga dong dikasih orang-orang yang bantuin. Karena gak gampang buat orang mulai dari nol lagi percaya dan bantu gitu. Iya. Dan akhirnya yaudah pada saat itu ketika saya bilang itu, eh tiba-tiba ada aja yang akhirnya waktu itu kita mulai 4 orang, 5 orang. Wahyu. Jadi ya memang dikirim orang yang memang mau bantuin dari awal dan sampai sekarang masih ada sih orang di tim saya. Oke, berarti itu salah satu petunjuk. Iya. Bahwa Tuhan bukan hanya memberikan wahyu ya, tapi menyediakan juga alat-alatnya dan orang-orang di sekitarnya. Iya, iya benar. Oke. So, was it easier or more difficult? Karena kan Peter juga udah memulai startup sebelumnya. Dan again ketika kita mau memulai lagi yang baru, kan aku udah ngebayangin, aduh harus mulai lagi dari awal dan segini-segini dan seterusnya. Is it easier, faster? Selalu ada challenge ya, tapi karena ini sesuatu yang baru, it's a new excitement, jadi kayak semangatnya justru berkali-kali lipat lagi. Dan walaupun challenge, tapi buat saya jadi challenge itu jadi kayak makanan, jadi kayak seru banget. Kalau misalnya saya ketemu problem gitu ya, saya malah pengennya ketemu semakin banyak problem. Kenapa? Karena semakin banyak ketemu problem buat saya semakin belajar. Sama yang kedua, kalau ada yang mau niru, berarti dia juga susah juga. Benar, barrier to entry-nya juga gak segampang itu. Barrier to entry-nya juga gak segampang itu. Betul. Jadi makanya buat saya, wah semakin banyak ketemu problem sebenernya seru, semakin challenge sebenernya makin seru juga. Iya ini mindset orang sukses yang berbeda. Bukan hasilnya tapi yang ada di pemikirannya dan hatinya itulah yang seringkali membedakan. Iya. Mindset. Mindset. Itu paling penting sih. Karena mindset, karena ketika ketemu challenge, balik lagi ke mindset kan gitu. Balik lagi ke karakter sama mindset. Ini jadi sebuah halangan atau malah sebuah pelajaran gitu. Jadi balik lagi ke mindset. Oke. Apa tantangan terbesar membangun Wahyu di awal? Dan mungkin bisa dijelaskan juga mungkin yang belum pada tau sebenernya Wahyu itu apa sih? Apa bedanya sama warteg yang biasa yang ada di jalan? Iya. Jadi Wahyu sebenernya kita jadi seperti komunitas sebenernya. Komunitas dan komunitas yang di dalamnya warteg-warteg yang kita rangkul. Warteg-warteg yang ingin kita naikkan levelnya. Dari yang sebelumnya mungkin mereka gak punya sistem, jadi punya sistem. Karena kalau kita lihat warteg yang pada saat saya awal-awal makan gitu ya. Dulu saya pernah makan di warteg pertama kali ya. Itu pada saat saya, by the way saya pernah kerja 3 bulan. Jadi saya pernah kerja di advertising agency cuma 3 bulan dan waktu itu gajinya 1,8 juta. Eh itu di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Nah pada saat, jadi kalau misalnya ditanya balik lagi gitu ya. Pada saat saya disuruh bantuin orang tua di konveksi. Tapi menurut saya waktu itu saya konveksinya kurang gitu jalan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi, sekolah advertising. Nah dari sekolah advertising saya lulus cobain kerja sama orang di advertising agency. Tapi ternyata cuma 3 bulan. Karena gak diperpanjang kontraknya karena ada pengurahan karyawan. Saya sebagai orang baru harus merelahkan posisi gitu kan. Nah dari sana saya akhirnya mau, dari sanalah titik balik saya, saya gak mau kerja sama orang lagi deh. Gini tuh rasanya di pecat gitu ya. Saya jadi entrepreneur dari sana. Nah balik lagi pada saat saya kerja 3 bulan itu gaji saya 1,8 juta. Otomatis cuma bisa makan di warteg. Warteg. Ya kan? Karena saya harus nabung supaya Sabtu minggu saya bisa jajanin pacar saya di mall. Hahaha. Betul, betul. Masih ada tanggung jawab. Masih ada tanggung jawab. Hahaha. Pacar yang bertanggung jawab. Nah akhirnya cuma bisa makan di warteg. Nah kalau misalnya saya lihat keadaan saya waktu warteg pada saat itu sampai sekarang, saya lihat kok kayak gak ada perubahan ya. Tetap kondisinya kurang gitu rapi. Oke. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa di improve gitu. Nah Wahyu itu sebenarnya tugasnya untuk meng improve yang ada sekarang gitu. Supaya lebih baik. Contohnya dari segi kita kalau misalnya kita tawarkan si pemilik warung nih Wahyu datang untuk dengan menawarkan P3K nih. Singkatan dari pembimbingan pelatihan. Oke. Pembimbingan pelatihan ini supaya mereka punya knowledge bagaimana running the business. Ya. Mereka kita tawarkan soal bagaimana mereka bisa punya keuangan yang baik gitu. Financial literacy. Mereka bisa punya kemampuan untuk customer excellence gitu. Untuk customer-nya. Terus kemudian yang ketiga bagaimana mereka bisa mengatur dapurnya, penyajian makanannya dan sebagainya. Ya. Nah itu lewat pelatihan pembimbingan yang kita lakukan lewat Wahyu Academy. Jadi kita punya Wahyu Academy. Terus kemudian yang kita tawarkan juga pendapatan. Bagaimana mereka ini setelah bergabung Wahyu pendapatannya bisa lebih meningkat dibanding sebelumnya gitu. Oke. Dengan cara ya banyak hal sebenarnya. Kita kalau kita perbaiki servisnya customer lebih happy customer datang lebih banyak gitu. Terus kemudian kita juga tawarkan bisnis tambahan. Jadi ada beberapa bisnis yang akhirnya yang mereka gak cuma nawarin warteg doang tapi kita tambahin sekarang yang kita punya itu bisnis ayam goreng misalkan. Oke. Jadi kita kasih mereka another bisnis gitu lumayan nambah beberapa juta sebulan gitu. Oke. Jadi maksudnya kan warteg itu pasti ada menunya. Betul ada menunya. Terus bisa jual menu lain juga. Bisa menu lain tapi yang sekarang kita jalankan itu kita taruh ayam goreng stall. Jadi kayak ada gerobak ayam goreng di depan wartegnya. Jadi mereka bisa ada tambahan penghasilan dari sana. Tambahan bisnis mereka kan. Nama ayam gorengnya ayam goreng bikin tajir. Ayam goreng bikin tajir. Biar goreng bikin tajir. Sekarang udah ada hampir 70. Wow. Oke. Nah. Ini yang makan ayamnya jadi tajir yang jualan juga lah ya. Itu nama itu doa loh. Iya makanya amin. Nah dari sana pelatihan, pembimbingan, pendapatan yang terakhir kita kasih kemudahan. Kemudahan inilah yang kita bilang lewat aplikasinya kita. Mereka baru belanja udah tinggal pakai aplikasi kita. Karena kita lihat banyak pemilik warung ini mereka harus belanja ke pasar pagi-pagi. Mereka harus angkat berat-berat. Mereka masih harus menyiapkan masakan yang sedemikian banyaknya. Iya. Jadi mereka kesulitan. Makanya kita bilang udah gabung wakil kita berikan kemudahan. Sesimpel mereka tinggal beli beras, beli minyak goreng, beli taruh itu lewat kita nanti kita antarkan sampai depan rumah. Oke. Jadi mereka gak perlu ke pasar. Iya. Jadi banyak hal yang kita support buat pemilik warung supaya pemilik warung ini bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik lah gitu. Jadi mereka fokus akan hal yang memang mereka lakukan dengan baik pada saat itu ya jualan wartegnya. Iya. Dan masaknya dong, berarti masaknya masih tetap mereka ya? Betul masaknya masih tetap mereka. Nah kalau misalnya kita lihat pemilik warteg ini dan wartegnya udah lebih baik, otomatis akan memberikan dampak buat yang makan di warteg juga. Iya. Kalau misalnya kita lihat banyak banget kan yang makan di warteg sekarang. Anggap satu warteg itu ada 100 orang gitu ya yang makan setiap harinya. Kalau misalnya di Jakarta ada 35 ribu, 3,5 juta yang makan di warteg. Kalau misalnya 35 ribu ini produksi makanan yang baik, yang bersih gitu kan. Impactnya juga ke 3,5 juta orang yang makan mereka juga punya kehidupan yang lebih baik juga gitu. Betul, butuh proses berapa lama tuh untuk bisa, apa ya bisa bener-bener terlihat perubahannya. Karena kan namanya juga bisnis tradisional ya. Betul. Malah lagi pengusaha warteg itu kan juga mungkin udah turun-temurun. Jadi udah ada kebiasaan-kebiasaan yang memang udah mendarat daging ya kayak gini dari dulunya. Iya, iya. Dan perubah kan gak mudah. Betul, gak mudah. Itulah sebabnya kita butuh waktu sebenarnya. Kita ada beberapa strategi sebenarnya yang kita lakukan supaya mereka bisa berubah. Karena itu kita fokus ke people-nya, ke orangnya. Mungkin kalau yang lain fokusnya pada teknologinya. Yes, kita juga fokus ke teknologinya. Tapi lebih dalam dari itu kita fokus ke orangnya dulu. Ketika orangnya ini kita rubah jadi lebih baik, punya mindset yang lebih baik, punya pandangan yang lebih baik. Teknologi pun dirangkul jadi lebih mudah sebenarnya gitu. Makanya kenapa kita punya komunitas, kita punya Wahyu Akademi. Sebenarnya untuk membangun orangnya dulu gitu. Oke. Tapi ketika orang, oh iya punya pemahaman yang lebih baik, penerimaan teknologi jadi lebih mudah gitu. Oke, oke. Harus nyobain nih berarti makanannya ya. Iya. Tapi memang kalau misalnya kita lihat, kita 13 ribu, nah kita dalam proses untuk membereskan semuanya. Oke. Mungkin memang belum semuanya sudah lebih baik gitu. Tapi setidaknya kita dari hari ke hari, beberapa warung kita progres lah ke arah sana. Hmm, oke. Apakah itu juga termasuk kayak merenovasi atau meredekorasi sesuai dengan SOP standarnya seperti apa? Sebenarnya kita berharap semuanya ini kita bisa renovasi, tempatnya jadi lebih nyaman dan sebagainya. Nah, tapi tentu sebelum ke arah sana, balik lagi kita ingin lihat beneran nggak nih people-nya punya keinginan untuk berubah dulu. Jangan sampai fisiknya sudah diperbaiki. Iya. Tapi karena yang menjalankannya masih belum berubah, lama-lama yang namanya fisik bisa kotor lagi gitu. Betul. Makanya kita fokusnya ke people-nya dulu. Yang penting kalau people-nya sudah bisa lebih baik, nanti, oh ini sudah oke nih, sudah bisa kita renovasi tempatnya. Iya. Kita pasti bantu gitu. Oke, yang penting orangnya dulu yang berubah ya, cara bekerjanya pun juga berubah ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih.